Siapa ibu disini yang habis melahirkan langsung panik ketika mengetahui asinya gak keluar? Jadi bingung mau ngasih bayinya apa, asinya aja gak keluar. Apakah harus dibantu susu formula? Ya, jangan panik dulu ya. Saya punya tipsnya nih. Simak video berikut ini. Halo semuanya, salam sederhana ya. Kembali ditanyakan dokter. Video kali ini saya dedikasikan khusus bagi anda para wanita yang sedang memperjuangkan untuk memiliki anak. Bagi anda yang sudah mengandung, kemudian bagi anda yang sudah mengandung besar, bentar lagi mau melahirkan. Ini mungkin video yang cocok untuk anda perhatikan, untuk anda pelajari, karena beberapa informasi ini menurut saya wajib anda ketahui. Kemarin ada beberapa orang yang DM saya di Instagram menanyakan tentang produksi asih. Dok, saya sudah melahirkan. Sudah sehari, dua hari melahirkan. Kok asih saya gak keluar? Gimana dok caranya supaya asih saya keluar? Ya, ini sebenarnya merupakan pertanyaan klasik yang sering saya temukan, yang sering saya dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini terkait produksi asih. Banyak ibu muda yang baru punya anak pertama atau mungkin ya baru melahirkan, gak ada pengalaman, bingung langsung panik ketika mengetahui asihnya gak keluar. Ya, saya memahami sekali keinginan ibu-ibu. Habis melahirkan, pasti pengen banget memberikan yang terbaik buat anak anda. Salah satunya dengan memberikan asih itu. Karena gimana pun juga, selain harganya asih itu murah, karena anda produksi sendiri tentunya, juga asih ini nutrisinya lebih baik daripada semua merek susu formula. Jadi kalau bisa, memang ibu sebaiknya memberikan asih pada bayi anda, apalagi 6 bulan pertama. Kalau bisa, asih eksklusif. Nah, masalahnya banyak yang gak tau nih. Jadi panik sendiri karena habis melahirkan, kok asihnya gak keluar? 2-3 hari kok gak keluar? Kenapa? Kalaupun keluar, biasanya cuman sedikit aja gitu. Ya, ini sebenarnya kepanikan ini karena ibu kurang memahami bagaimana sebenarnya asih ini diproduksi. Kalau ibu tau caranya asih itu gimana sih keluarnya, kemudian kok bisa bayinya bisa minum susu, asih itu gimana sebenarnya ibu? Gak perlu panik juga kalau tau semuanya. Nah, pada video kali ini saya mau kasih tau nih, pertama-tama tentang gimana sih proses asih ini dari payudara ibu bisa diproduksi. Sehingga setelah melahirkan, ibu bisa menyusui. Poses produksi asih saya bedakan jadi 3 fase untuk kita bisa lebih mudah memahaminya. Yang pertama adalah fase ketika anda lagi hamil, sedang mengandung. Fase kedua adalah ketika anda habis melahirkan, hari-harinya keluar. Dan fase ketiga setelah habis melahirkan. Pada masa nifas, anda menyusui. Yang pertama adalah sebenarnya untuk bisa diproduksi asih, ada beberapa hormon yang berperan. Ya, sebenarnya hormon ini cukup banyak. Cuma saya singkat aja, yang berperan ada 3 hormon penting. Yang pertama adalah hormon prolaktin, yang ada di otak kita, dia memberikan sinyal ke kelenjar payudara anda. Kemudian juga hormon oksitosin, dan juga hormon dari ari-ari anda. Yang biasa kita sebut juga hormon progesteron. Ya, peranan dari ketiga hormon ini yang menyebabkan selama hamil, yang proses fase pertama itu, selama hamil, selain perut anda yang membesar, payudara juga ikut membesar. Ini disebabkan karena peranan hormon itu menyebabkan kelenjar payudara itu nambah. Biasanya kelenjarnya cuma 5, atau mungkin 4, 3, atau mungkin nggak sampai 10, diproduksi 2 kali lipat. Bahkan 3 kali lipat. Sehingga, otomatis ukuran payudara anda bertambah. Makanya kenapa? Kalau hamil, kebanyakan ukuran beranya ini jadi nambah. Karena ukuran payudaranya bertambah. Ya, ini semenetara pada saat hamil, kenapa kok asingnya nggak keluar? Karena peranan 3 hormon ini, terutama hormon dari ari-ari, progesteron itu, menghambat supaya asingnya nggak keluar. Selama hamil cuma membesar aja payudaranya, tapi asingnya belum dikeluarkan. Tapi ada beberapa wanita yang selama hamil sudah ada, keluar kolostrum atau asing pertama. Tapi itu jumlahnya juga sebenarnya nggak banyak. Kemudian fase yang kedua adalah fase ketika anda melahirkan. Proses melahirkan, ari-ari juga ikut dikeluarkan. Setelah bayi, tentunya ari-ari juga keluar. Karena ari-ari ini keluar, yang hormon progesteron tadi yang menghambat supaya asing nggak keluar, otomatis selama-lama dia mulai turun, kadangnya dalam darah anda. Ini menyebabkan hormon-hormon yang lain, terutama yang prolaktin dan oksitosin itu tadi, jadi memuncak. Jadi, wow, ayo kita produksi, keluarkan asingnya, udah ada persinyal nih. Akhirnya, keluarlah air susu ibu. Nah, prosesnya ini sendiri sebenarnya nggak cepat juga. Nggak sampai hitungan 1 jam, 2 jam, itu langsung keluar asingnya. Kebanyakan ada yang prosesnya sampai 2-3 hari. Makanya kenapa nggak heran ketika ibu habis melahirkan, hari pertama, hari kedua kadang-kadang asingnya belum keluar. Karena memang masih hormonnya pelan-pelan turunnya, dan oksitosin ini naiknya agak lambat. Nah, setelah hari kedua, ketiga terlewati, produksi asing ini jadi semakin banyak. Makanya kenapa habis itu, poli udara ini kalau asalnya bengkak, aduh, produksi asingnya nambah banget nih nih, harus dikeluarkan. Nah, ketika itu ibu baru bisa menyusui secara rutin. Nah, sebelum 10 hari pertama, itu biasa masih dipengaruhi oleh hormon tadi. Setelahnya itu, masuklah Anda ke fase ketiga, di mana menyusui setelah Anda melahirkan, atau setelah masa nifas. Itu biasanya karena produksi hormon sudah terbiasa, produksi asing ini dipengaruhi oleh bagaimana si bayi menghisap si puting payudara itu. Ini sebenarnya ada beberapa cara yang juga masih salah bagaimana sebenarnya bayi itu menghisap. Ada yang bilang cuma di putingnya aja. Tapi yang sebenarnya yang benar adalah bayi itu menghisap semuanya, sampai ke areola bagian lingkarannya yang menghitam itu dihisap semua oleh bayi. Ini yang menyebabkan optimalisasi dari bayi ini mendapatkan suplai asing yang cukup bagi dia, untuk si bayinya itu sendiri. Lalu pertanyaannya begini, Dok, asing saya hari pertama nggak keluar, atau mungkin 2 hari pertama ini nggak keluar. Gimana, bayi saya minum apa? Saya apakah harus kasih susu formula? Ya, sebenarnya ini nggak perlu, Bu. Ibu jangan buru-buru dulu kasih susu formula, karena memang perjalanan produksi asing, kalau Ibu ngerti tadi di penjelasan awal memang 2-3 hari pertama itu baru asingnya mulai keluar. Jadi, jangan buru-buru dulu dikasihkan susu formula. Terus dikasih apa, Dok? Nanti bayi saya kehausan, kelaparan, Dok. Tenang, ini adalah suatu anugerah dari Tuhan, di mana sebenarnya bayi itu memang didesain seperti itu. Bukan didesain ya, sebenarnya diciptakan memang seperti itu oleh Tuhan. Di mana yang pertama, bayi yang baru lahir, ukuran lambungnya itu kecil banget, Bu. Kalau Ibu tahu kelereng, main gundu itu biasanya waktu kecil, itu ukuran lambung bayi baru segitu. Jadi, sekitar kecil banget lah. Pokoknya sekelereng itu, kelereng kecil. Ini yang menyebabkan bayi nggak cepat lapar juga. Kalaupun lapar, bayi ini punya cadangan lemak coklat di bagian punuk biasanya. Di bagian punuk, punggung atas, itu lemak coklat cadangan bawaan dari bayi. Itu yang memberikan nutrisi kepada bayi ketika Ibu nggak bisa nyusui. Jadi, jangan buru-buru dikasih susu formula, karena bayi nggak sampai kelaparan juga. Ini juga yang menjelaskan kenapa kalau habis melahirkan, bayi lahir, beratnya kadang-kadang turun beberapa hari setelahnya. Ya, karena cadangan lemak coklat di bagian punggung bayi, punuk bagian atas ini, itu menurun karena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari si janit. Pokoknya, beratnya biasanya turun beberapa ons. Itu normal, Bu. Nah, setelah produksi asih Ibu nambah, karena sudah hari kedua, hari ketiga, otomatis ukuran lambung bayi juga akan ikut nambah. Ini benar-benar ajaibnya Tuhan menciptakan seperti itu. Sehingga bayi mulailah, karena Ibu produksi asih nambah, dia bisalah menyusu. Bayi ini cukup mendapatkan asih dari Ibu. Tahu cukupnya gimana, Bu? Tahu cukupnya itu adalah dilihat dari produksi kencing si bayi Anda. Nah, hitungannya gampang. Kalau hari pertama, bayi Anda baru lahir, usia umurnya baru satu hari, minimal bayi sudah kencing satu kali. Kalau sudah satu kali itu sudah bagus. Artinya, bayi Anda cukup mendapatkan cairan. Kemudian hari kedua, dua kali. Hari ketiga, tiga kali. Begitu seterusnya sampai hari ke-6. Biasanya sehari, setelah hari ke-6 itu, umur bayi hari ke-6 itu, kencingnya sudah mulai enam kali. Begitu seterusnya. Normalnya, ya, lima sampai enam kali sehari itu kencing, bayi sudah cukup. Kalau lebih, juga gak apa-apa. Atau Ibu lihat dari warna BAB-nya. Kalau Anda tahu bahwa BAB pertama bayi itu warnanya hitam ya. Nah, itu biasanya hari satu, dua, tiga, empat pertama, hari empat hari pertama itu warnanya gelap, hitam. Tapi setelah itu memang harus BAB hitam itu sudah gak ada. Hari ke-5, ke-6 selanjutnya itu warna BAB sudah normal. Kadang kuning, kadang hijau. Ini yang menandakan bahwa anak Anda, bayi Anda cukup mendapatkan ASI. Lalu pertanyaan berikutnya, gimana dok persiapannya pas lagi hamil, supaya hasil saya lancar nanti? Ya, untuk proses dua, tiga hari pertama tadi, kita gak bisa apa-apakan, karena itu memang sudah bawaan hormon kita, hormon tubuh si wanita. Itu memang alami nanti hari kedua, hari ketiga, baru produksi ASI-nya melimpah. Sebenarnya ini bisa Anda persiapkan ketika lagi masih hamil. Sudah hamilnya besar, mau mempersiapkan supaya nanti pas sudah hamil, sudah melahirkan, hasilnya jadi cukup untuk si bayi. Jadi gak perlu dibantu oleh susu formula. Nah, saya punya beberapa tips nih. Yang pertama adalah, ibu sering meminjat payudara. Payudara dipinjat oleh, dengan beberapa arah. Arah dari atas ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Pelan-pelan aja, bu. Jangan sampai terlalu kenceng juga, karena bisa menimbulkan nyeri. Dan pentingnya juga, jangan sampai dipinjat bagian puting. Karena ada beberapa wanita yang sensitif, sehingga kalau misalnya dipinjat, atau dirangsang bagian puting, justru kontraksi. Tips kedua adalah, ibu mengkonsumsi makanan-makanan bergisi. Terutama makanan-makanan yang bisa merangsang, produksi asi melimpa. Biasanya nih, ada yang bilang, daun katuk. Ya, daun katuk itu bisa, untuk memproduksi asi. Nanti setelah lahiran, asinya jadi melimpa. Itu bisa. Dan juga bisa makanan-makanan seperti, kacang-kacangan. Bisa kacang hijau, kemudian kacang kedelai, atau yang lebih bagus adalah kacang almon. Dan tips paling penting yang ketiga adalah, ibu harus relax. Karena dengan anda relax, otomatis hormon oksiktosin meningkat, produksi asi juga lebih bagus. Nah, ini kebanyakan ibu yang, habis melahirkan karena asinya nggak keluar, hari pertama, hari kedua, karena nggak ngerti tadi penjelasannya di awal itu, jadi langsung panik, stress sendiri. Itu yang menyebabkan, asi semakin lama, ya semakin nggak. Semakin anda stress, asi semakin nggak dikeluarkan. Jadi, coba anda, jangan panik dulu. Mungkin video ini semoga membantu aja, supaya nggak panik. Oh, ternyata begitu ya, ternyata aslinya. Sehingga nanti ibu tetap relax, tetap kalem, mungkin dengan ibu cari hiburan, ibu mungkin mendengarkan musik, dan lain sebagainya, membuat anda relax, dengan otomatis produksi asi anda juga akan melimpan nantinya saat anda habis melahirkan. Jadi, kira-kira begitu, supaya asi anda lancar. Dan kalaupun hari pertama, hari kedua nggak keluar, jangan panik dulu. Ternyata, itu masih hal yang normal. Semoga video kali ini memanfaat, dan juga jangan lupa, susui bayi anda minimal 6 bulan, asi eksklusif. Karena bagaimanapun juga, itu adalah hal yang bisa anda berikan, terbaik yang anda punya untuk bayi anda. Kalau anda punya uang, beli susu formula, nggak ada apa-apanya sama asi. Masih paling bagus adalah, asi, air susu ibu. Sampai ketemu di video berikutnya.